Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Barang milik negaranya itu berupa minuman juga ada dan rokok dan rampasan negara itu juga atas kasus yang sudah kita sidik dan sudah dilimpahkan pengadilan dan sudah diputus secara inkrah. Itu berupa minuman palsu, demikian juga kita cukai palsu. Atas rokok, atas cukai hasil tembakau yang kita musnahkan hari ini ada sekitar 1 juta batang. 1 juta batang rokok, sementara atas minuman itu totalnya sekitar 590 botol. Barang yang dimusnahkan hari ini berupa rokok tanpa cukai, kemudian miras, tapi untuk saat ini pemusnahan dilakukan secara simbolis. Kemudian diri oleh pihak B. Cukai dan kemudian dari Kejaksaan Tinggi Kasel. Inilah barang bukti keseluruhan, tapi nantinya yang akan dimusnahkan secara simbolis. Kemudian selanjutnya akan dimusnahkan di TPA. Kemusnahan dilakukan dengan cara dibakar berupa rokok dan barang lainnya. Untuk data perkara yang kita sidangkan, B. Cukai tahun ini, tahun 2019, ada tiga tersangka ya, dan tiga terpidana. B. Cukai dari Kandil B. Cukai mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Kasel. Setelah dilakukan penelitian oleh Kejaksaan Pangliti, dinyatakan layak untuk disidangkan. Kemudian perkara disidangkan oleh penutup umum disidangkan di Kejaksaan Negeri Bajar Masih. Dan tiga-tiganya, tahun lalu sudah putus, bisa ingkrah, baik bidana badan, bidana denga, dan barang buktinya. Jadi hari ini...